Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam Pertama-tama disini kita akan siapkan dulu tempe Flavis Ini tempenya mau kita potong-potong, boleh potongnya kecil-kecil Ataupun mau agak tebel-tebel kayak gini juga boleh Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada tahu Aku pakai tahu putih, jadi tahu putihnya mau kita potong-potong Kalau sudah ini kita sisihkan, boleh potong-potongnya agak lebar-lebar Ataupun tipis-tipis ya boleh Kemudian kita siapkan bahan lainnya, aku mau pakai udang Ini tadi udang sudah aku bersihkan, terus juga sudah aku kupas kulitnya Nah ini yang penting Flavis, kita mau pakai petek Ini peteknya manus-manus banget Rasa aneh kok, walaupun petek sekarang lagi mahal banget Pengen makan petek, ya wis aku belinya dua aja Ini mau kita kupas, cara kupas petek itu kayak gini Flavis baru lebih gampang Kalau sudah dikupasin semuanya, kita akan sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbunya, kita mau pakai lombok hijau yang banyak Flavis Biar nanti lebih sedap Kita iris tipis-tipis lombok hijaunya Kalau sudah, sini kita juga akan tambahkan lagi lomboknya yang merah Ini boleh pakai yang gede, ataupun pakai yang keriting juga gak apa-apa Ini juga mau kita iris-iris tipis-tipis Di sini juga kita akan tambahkan lagi, ada bawang, bawang merah, dan juga ada bawang putihnya Ini mau kita iris tipis-tipis juga Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap Sekarang kita siapkan masaknya Pertama-tama, kita akan goreng terlebih dahulu tempe-nya ya Kita persiapkan wajan, tambahkan minyak Kalau sudah panas, kita masukkan tempe-nya Terus kita mau goreng sampai nanti tempe-nya matang Dan warnanya juga sudah agak kecoklatan kayak gini Agak kering, tadanya sudah matang Terus mau kita angkat, kita sisihkan Kemudian setelah ini, kita juga mau goreng tahunya Flavis Jangan lupa nanti sekali dibolak balik Biar nanti tahunya matang yang merata Sampai nanti kita dapat tekstur tahunya itu agak berkulit Nah, itu tadanya sudah matang Ini sudah siap kita angkat Nah, ini tadi minyaknya kita mau pakai untuk numis bumbunya ya Tapi dikurangi ini, biar nanti tidak kebanyakan Kita masukkan terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya Kita tumis-tumis, biar akan nanti sampai agak layu Kemudian kalau sudah kita masukkan nombok ini Saat merahnya, saat hijaunya Kita masukkan sekalian saja, tapi jadi satu aduk-aduk Kalau sudah layu, baru di sini kita akan masukkan udangnya Kita aduk-aduk lagi Kita masak udangnya sampai nanti udangnya berwarna kemerahan Itu tandanya udangnya sudah matang ya Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan semua bahan jadi satu Tadi ada tempe, tahu, tadu-aduk Biar tercampur rata Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya Kita mau pakai gula, garam, beda perasa Kita tambahkan lagi kecap manis dan juga ada saus tiram, Flavis Kemudian kita aduk-aduk Nanti kita akan tambahkan air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak Sedikit saja, biar nanti fungsinya ini Bumbunya itu biar tercampur rata gitu, Flavis Adu-aduk, biarkan nanti sampai mendidih dan kuahnya juga sudah Kalau tidak susut, kita masukkan petenya Kalau petenya sudah masuk, kita masaknya nggak usah lama-lama lagi Tinggal disereng-sereng-sereng Sebentar, sudah kita siap sajikan di meja makan Karena aku suka banget kalau maam peta itu masih kemeletus Masa itu lebih enak, jadi berasa makan peta Nah, seperti ini Flavis Ini sekarang sudah siap kita sajikan di meja makan Ini sudah enak banget kita maam pakai nasi putih Untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam Bagi Flavis yang sukanya maam pakai nasi merah juga boleh banget Terima kasih banyak, sudah menonton video Flavikasi hari ini Dadah